Di laga pertama lanjutan Liga Futsal Profesional di Gor Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Cosmo JNE bertanding dengan Halus FC. Meski kedua tim bermain ketat sejak babak pertama, namun pertandingan mampu dimenangkan Cosmo JNE dengan skor 3-1. Di laga selanjutnya, Sadakata United berhasil comeback atas lawannya Vavage Vamos. Sadakata sempat tertinggal dua gol di awal babak pertama. Namun dengan permainan intensitas tinggi, tim Sadakata berhasil membalikan keunggulan Vavage Vamos dengan mencetak 3 gol. Hasil akhir Sadakata United menang 3-2 atas Vavage Vamos. Laga dilanjutkan dengan pertandingan IPC Pelindo melawan Bintang Timur Surabaya. Pemain asing Bintang Timur Surabaya, Deginyo, menjadi pahlawan setelah mencetak 4 gol ke gawang IPC Pelindo. Meski sempat menekan, namun IPC Pelindo tak mampu berbuat banyak. Laga berakhir dengan skor telak 7-0, Bintang Timur Surabaya unggul. Di laga terakhir, tim Tuan Rumah unggul FC menghadapi Giga FC. Pertandingan berjalan menarik setelah kedua tim berbalas gol. Drama 9 gol akhirnya dimenangkan unggul FC dengan skor 6-3. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, INews melaporkan.